Ya, dalam hitungan 1, 2, dan 3, kami persilakan untuk dapat dibuka, diperlihatkan ke depan, mohon izin Pak Nidia untuk dapat dicatat, dimanakah posisi masing-masing perwakilan. Ya, pendamping sudah lengkap semua? Sudah? Ya, berdoa banyak-banyak. Regu A, ditempatkan oleh SMP Negeri Terpadu Punggulan 1, Tanah Tidur, dan Regu B, dari SMP Negeri 3, Tanah Tidur, Regu C, dari SMP Negeri 2, Tanah Tidur. Regu D, SMP Negeri 6, Tanah Tidur, Regu E, dari SMP Negeri Terpadu Punggulan 2, Tanah Tidur, dan yang terakhir, Regu E, dari SMP Negeri 1, Tanah Tidur. Baik, sudah siap semuanya? Ya, soal sudah berada di tangan kami, tempatan yang luar biasa ini, semoga semuanya bisa menjawab dengan lancar. Amin, amin, ya Allah, amin. Baik, langsung saja, saya juga sudah penasaran. Saya kembali untuk seluruh Bapak Ibu Guru dan juga penampak untuk tidak memberikan jawaban ataupun memberikan isyarat kepada peserta yang lombang pada sore hari ini. Dan mohon kerjasatannya agar tetap tenang, agar peserta dapat berkonsentrasi dengan baik. Terima kasih. Ini babak final, harus lebih semangat lagi. Mana semangatnya? Ya, harus semangat. Ini babak tertentu. Baik, untuk babak final saya akan membacakan peraturan untuk sesi pertama ini cepat tepat. Diharapkan semua peserta dapat menyimak dengan seksama setiap pertanyaan dibacakan oleh hos. Setiap reku akan mendapatkan 10 soal berbeda. Soal tebang gambar yang wajib dijawab dalam waktu 90 detik secara lisan oleh seluruh anggota reku. Ya, baik. Saya ulang kembali. Setiap reku akan mendapatkan 10 soal berbeda. Yang wajib dijawab dalam waktu 90 detik secara lisan oleh seluruh anggota reku. Jika jawaban benar akan memperoleh nilai 100. Tetapi jika jawaban salah maka akan diberikan nilai 0 atau tidak ada nilainya. Dan soal tidak dibacakan kembali. Apabila menjawab pas maka lanjut ke soal berikutnya. Dan apabila waktu masih mencukupi maka soal yang belum terjawab akan dibacakan kembali. Apa pengertian musium menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015? Musium adalah lembaga atau tempat penyimpanan, perawatan, penamanan, dan kemanfaatan benda-benda buktima terakhir. Hasil budayaan. Benar. Tiga sumpah pemuda pertama kali dibacakan? Agar. 28 Oktober. Tahun? Tahun 19-18. Benar. Iya. Soal berikutnya. Terletak di mana kan musium Pancasila Sakti? Pas. Pas. Puran terbesar yang terletak di provinsi bernama? Pas. Pangeran Atasari adalah pahlawan yang berasal dari? Pancasila Sakti? Benar. Hayang Murug adalah kerajaan yang memimpin di? Pas. Pas. Buku yang ditulis oleh R.A. Kartini berjudul? Habis gelap terbitlah. Benar. Istilah kerja paksa pada jaman Jepang disebut? Proposal. Benar. Naskah teks proklamasi diketik oleh? Sayutipetik. Benar. Sembo yang bineka tunggal kita terdapat dalam kitab? Kitab selama. Benar. Terletak di mana kan musium Pancasila Sakti? Pas. Puran terbesar yang terletak di provinsi bernama? Pas. Ikran Sumpah Pemuda. Terletak di mana kan musium Pancasila Sakti? Pas. Puran terbesar yang terletak di provinsi bernama? Untuk terdoa dari 10 pertanyaan yang diaturkan, ada 7 jawaban yang benar. Jadi skor untuk kedua adalah 700. Soal pertama, cara hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain secara berkala disebut pada masa lampau disebut? Pas. Apa judul buku yang ditulis oleh R.A. Kartini? Misiklah terlebih dahulu. Museum khusus sebagai tempat menyimpan benda-benda pembakala yang bersifat arkeologis disebut? Sifat arkeologi. Benar. Sayuti Melik adalah penguang yang berjasa mengetik naskah? Propagasi. Benar. Dasar negara Pancasila disahkan pada tanggal berapa? 14 Agustus 1945. Benar. Siapakah nama reja pertama di Kerajaan Kuntai? Kudungga. Benar. Apa kepanjangan PPKI? Panitia persiapan kemerdekaan di Indonesia? Benar. Apa nama monumen untuk mengenang sejarah pertempuran di Amarawan? Pas. Sungai terpanjang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat disebut? Sungai Kapuas? Benar. Museum rekor Indonesia untuk diterletak di Provinsi? Semarang di awan tengah? Benar. Cara hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain secara berkala disebut pada masa lampau disebut? Pas. Apa nama monumen untuk mengenang sejarah pertempuran di Amarawan? Menurutkan Amarawan. Polang ini. Menurutkan Amarawan. Menurutkan tepat. Cara hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain secara berkala disebut pada masa lampau disebut? Pas. Cara hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain secara berkala disebut pada masa lampau disebut? Bukit ring. Salam. Baik untuk regu B, di antara sedempat lainnya sudah benar ada delapan soal. Jadi skor untuk regu B adalah delapan ratus. Ya, baik. Selanjutnya kita berkeser ke regu C. Ya, untuk ke regu C. Soal pertama. Petugas teknis yang bertanggung jawab dalam pengolahan koleksi museum disebut? Ministral. Salam. Siapakah yang menciptakan lagu baju tak pentang? Ismail Marjuti. Salam. Pak lawan nasional jumlah dir berasal dari provinsi? Aceh. Benar. Bangunan kuno yang dibuat dari batu dan dijadikan tempat kemujaan kepada dewa dan serta dijadikan sebagai makam kerajaan disebut? Candi. Benar. Dimanakah yang terletak makam Sunan Kalijaga? Pas. Sebuah cani yang merupakan peninggalan dari kerajaan Selirijaya adalah? Pas. Semboyan Bineka Tunggal Nika Tanhana Dharma Mangrawal terdapat dalam kita? Pas Allah. Benar. Provinsi Kalimantan Utara disahkan dalam sidang pari purda MPRRI pada tanggal? Pas. Tempat wisata tangguban perahu terletak di mana? Sedul. Salam. Sistem pengairan masyarakat Bali dikenal dengan sebetar. Pas. Baik, untuk rekuji yang teras 10 pertanyaan yang bisa dituangkan dengan mereka ada 3 nomor dari skor untuk rekuji adalah 3.000. Ya, berguna sudah siap? Siap. Soal pertama, seni patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media pengujaan kepada sang guda disebut? Pas. Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari apa? Hari pendidikan masional. Benar. Cagar gudaya yang terletak di desa seluruh berupa sebuah tempaya disebut? Manak Pugau. Benar. Terletak di provinsi Manakang, museum tsunami? 60 Haji Kaji Salam. Benar. Masa di mana manusia kurba memperoleh makanan secara langsung dari alam misal? Betul teri. Benar. Tugu Monumen Nasional, komonas resmi dibuka untuk umum pada tanggal berapa? Pas. Kerajaan Kalindang Buda dipimpin oleh semua orang ratu yakni? Pas. Tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah disebut? Benar. Candi Peran Banak dan Tanggi? Selamat menjawab salah. Benar. Tuhan Rangkratong yang diangkat berupakan peninggalan kerajaan? Pas. Seni patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media pengujaan kepada sang buda disebut? Benar. Salam. Tugu Monumen Nasional atau komonas resmi dibuka untuk umum pada tanggal berapa? Pas. Pas. Kerajaan Kalindang Buda dipimpin oleh seorang ratu yakni? Pas. Baik untuk Regude. Yang salah satu pertanyaan yang dijual benar ada 5? 6. 6. Maaf ya, 6. Jadi skor untuk Regude adalah 600. Ya, kita beralih ke Renggu E Sudah siap Renggu E? Soal pertama Prasasti peninggalan kerajaan Tarumah Negara yang berisi tentang Penggarian samuran sepanjang 11 km Disebut prasasti apa? Benar Apa kepanjangan istilah Tritura Benar Lagu Daerah Angin Mabiri berasal dari provinsi Pas Upacara syukuran hasil pengen masyarakat sumudaya di Kalimantan Timur dikenal dengan nama Benar Siapakah pati Majapahit yang mengucapkan sumpah palapa? Benar Jaman penggunaan alat dari batu-batu secara sederhana dikenal dengan istilah Pas Siapakah nama pahlawan wanita yang berasal dari seram? Benar Benar Bandar udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setiga dalam bandar udara di? Pas Wayang golek termasuk dalam kategori seni apa? Mas Siapakah nama tokoh pahlawan yang dikenal sebagai bapak pendidikan nasional? Benar Benar Lagu Daerah Angin Mabiri berasal dari provinsi? Jaman penggunaan alat dari batu-batu secara sederhana dikenal dengan istilah Jaman penggunaan alat dari batu-batu secara sederhana dikenal dengan istilah Jaman penggunaan alat dari batu-batu secara sederhana dikenal Malah revolusi Benar Candi Jago dibangun sebagai tempat pendidamaan raja yang bernama? Pas Tempat wisata dan otokan terletak di provinsi apa? Pas Hari kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal? Satu jenis Salah Candi Gedong Soho terletak di mana? Pas Salah satu situs budaya yang di istana Sultan Serisi yang terletak di provinsi? Pas Dulu lupa merupakan rumah adat yang terletak di provinsi? Pas Petugas teknis yang melakukan pemeliharaan dan perawatan koleksi di museum disebut? Pas Pas Lagu daerah Tari Manasai berasal dari provinsi? Pas Untuk regu E antara 10 pertanyaan yang diregukan ada 2 jawaban yang benar Jadi skor untuk regu E adalah 200 Dekat lagi, saya juga didekat ya Skor sementara di cepat-cepat regu A mendapatkan nilai 700 Regu B mendapatkan nilai 800 Regu C mendapatkan nilai 300 Regu D 600 Regu D 600 Dan regu E 200 Ya baik, kita beralih ke soal wajib perbu Ya kita beralih ke soal wajib perbu Saya akan membacakai peraturannya lagi Setiap regu akan mendapatkan 7 pertanyaan yang dijawab secara lisan oleh juru bicara Apabila regu wajib menjawab salah atau tidak menjawab sampai waktu berakhir Pertanyaan akan diperebutkan oleh regu lain untuk dijawab secara lisan oleh juru bicara dengan menekan bel terlebih dahulu Regu perebut diperkenankan menekan bel setelah dewan juri menyatakan regu wajib menjawab salah atau tidak menjawab Jawaban benar memperoleh nilai 100 jika salah dikurangi nilai 50 Jadi poin yang dikumpulkan jika jawabannya salah dikurangi 50 Jadi harap berhati-hati kepada para peserta Regu A Bersiap-siap juga untuk regu B, C, D, E, dan F Itu bisa memperolehkan jika regu A tidak bisa menjawab Soal pertama Dantuk Ritilo atau Abdul Jawa yang berasal dari Sulawesi Selatan adalah seorang ulama besar yang bergelar Silahkan Dantuk Ritilo Silahkan Dantuk Ritilo Pas juga Iya bagaimana Dantuk Ritilo? Lanjutkan Iya Soal berikutnya Karena perbedaan prinsip ajaran agama dan adat di Sumatera Barat Sehingga tokoh-pokoh ulama berselisih pendapat dan mengakibatkan perang Dantuk Ritilo Regu lain Regu B Pramatri Seratus untuk Regu B Iya Soal berikutnya Salah satu tokoh belajar yang menentang sistem tanan paksa adalah Dantuk Ritilo Regu lain Ayo pencet belanya Iya Pas Baik soal berikutnya Siapakah pendiri Kesultanan Dewi Serda? Dantuk Ritilo Ya ada yang lain Oke Pas Lanjutkan Soal berikutnya Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo termasuk sebagai pahlawan apa? Revolusi Seratus untuk perbuatan Soal berikutnya Sebuah kapak yang memiliki pola berupa muka manusia dalam kurung keno yang disebut kapak corong yang berasal dari zaman Seratus Soal terakhir Berdasarkan cara pembuatannya patung terdiri dari dua jenis yang diberupa Pas Regu yang lain Ya sepertinya tidak mau beresiko pak Karena dipotongnya Pas Oke Ya berikutnya pas yang luar biasa untuk regu Baik Selanjutnya Bersiap-siap Regu B Yang lain masih bisa mengejarkan tertinggalan nilainya Jika regu B tidak bisa menjawab Langsung saja ambil ya Dengan resiko Nilainya dipotong jika salah Jawabannya Baik Regu B Dengarkan baik-baik Apa sebutan petugas teknis Yang karena kompetensinya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi di museum Kurator Kurator Salah Patergoa Pulangi 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 142 Ya selanjutnya Tempat wisata Taman Savani terletak di mana? Reku B yang lain? Ayo Pas Lain ini? D silakan Taman Merah Taman Merah Reku B yang dikurangi 50 Ya baik, soal berikutnya Kota apa yang disebut sebagai kota kembang? 100 100 Soal berikutnya Sistem politik untuk menguasai dunia untuk kepentingan bangsanya dengan melakukan penjajahan disebut Berikutnya Reku B yang lain? Lain ini? Ayo Ayo adakah yang mau dikurangi nilainya? Pas Oke, selanjutnya Siapakah ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia? 100 Soal berikutnya Apa nama kerajaan terbesar yang pernah ada pada masa lampau? 100 Raden Matahan, merupakan panglawan nasional yang berasal dari provinsi? Ya, hargo yang lain? Ya, pas Lanjutkan Iya, itu tadi soal terakhir untuk keregu, berikan aplausi yang luar Selanjutnya kita beralih keregu, C Rungu C sudah siap? Baik Oke Sebelum lanjut kita dengar dulu vokalnya Mana suaranya? Mana semangatnya? Jangan lemah Ya Lomba kita ini Oke, baik Dengarkan, Pak Lomba Apa nama alam musik tiup yang dimainkan pada saat peresmian rumah ada tongkonan? Seru ini Kurang dapat Regu yang lain? Regu B? Kesok-kesok Regu B dikurangi 50 Tunggu-tunggu dikurangi Ya, soal berikutnya Apa nama arcara yang ditemukan pada tahun 1912 di desa Sikendem? Pas Regu yang lain? Pas Ya, soal berikutnya Ritual kremasi mayat bagi penganggung Hindu Bali disebut? Ngapain 100 Soal yang lainnya 4 Gunung Promo terletak di provinsi apa? Germen Regu yang lain? Regu BS Maik nih? Ya Jawa timur 100 Blog f Soal berikutnya Tokoh hasil yang berkerasai Tokoh adat yang memperakasai Pembentukan musyawarah Kuala Kapuas Kalimantan Tengah Penang Berapa yang lain? Ayo Pesat Pas Lanjut Ya soal nomor 6 Doktor Wahidin Sudiro Pusodo adalah salah satu pendiri organisasi Ya dilanjutkan Ya soal terakhir untuk beragud C Sistem sosial atau kasta tertinggi yang di Provinsi Bali adalah? Ya terakhir untuk beragud C Ya terakhir untuk beragud C Silahkan Terakhir untuk beragud C Baik, beragud C sudah siap? Soal pertama Soal pertama Penanda hubur atau lisan suku Lamporo yang tinggal di selatan Pulau Buton disebut Pas Ya terakhir untuk beragud C Ya terakhir untuk beragud C Pas Soal nomor 2 Topek dalam kurung topik dari si Malumun yang digunakan pada saat upacara ritual kematian yang disebut upacara Pas Pergurung yang lain Pas Lanjut Lanjut soal nomor 3 Tragedi penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta disebut peristiwa apa? Peristiwa yang masih diumplau Seratus untuk beragud C Selanjutnya Siapakah nama presiden kelima di Indonesia? Megawati Soekarno Putri Seratus Soal berikutnya Mempercantik diri dengan pato dan telinga panjang berasal dari tradisi subuh Subuh daya kenyang Seratus Soal nomor 6 Apa sebutan untuk tulang berulang manusia kumbang atau hewan yang telah membantu? Seratus Soal nomor 6 Soal nomor 6 Sikat dan perasaan cinta terhadap tanah air dan bangsa disebut Cinta tanahnya Jawaban salah silahkan perunggu yang lain Ayo Ayo Tidak Ya Dilanggungkan Ya Berikan aplaus yang luar biasa untuk menunggu ini Kita tadi adalah sama terakhir Baik kita bergeser ke regu ini Ya Regu ya Bagaimana sudah siap? Degarkan baik-baik pertanyaannya Siapakah nama penerus tahta raja muda yang setelah beliau bapak? Pas Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia bahwa kejadian yang benar-benar terjadi pada masa laporan Pas Ya Saya ulangi Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia bahwa kejadian yang benar-benar terjadi pada masa laporan merupakan arti Pas Ya Regu baik Sejarah Seratus Tidak 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 Untuk soal berikutnya Museum terbesar mending Indonesia yang terletak di Jalan Merdeka Barat adalah Tadi Tidak Tidak Soal nomor empat Hak awan karang berisikan aturan bahwa setiap kapal yang kadas akan menjadi hak dari penguasa daerah tersebut Hak tersebut berlaku sejak perang kukutan di wilayah provinsi Perangku yang lain? Perangku yang lain? Salah terus untuk perangku yang lain Ya, baik, kita lanjut ke soal nomor lima Kata artefaktum atau artefak berasal dari bahasa Perangku lain Pas Lanjut Ya, soal berikutnya Heartcorns atau kapak pedek merupakan satu hasil kebudayaan pada jaman Salah Regu yang lain Lanjut Soal terakhir untuk regu ini Rumah adat binang kapal disebut Salah 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 Regu yang lain Regu yang lain Regu yang lain Soal terakhir untuk regu ini Regu ini Sudah siap? Ya Dengarkan Dengarkan baik-baik pertanyaan Dengarkan baik-baik pertanyaannya Soal pertama Museum 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 nasional yang memamerkan fosil manusia kurba Benda jaman Benda jaman prasejarah Benda jaman praaksara terdapat di lantai berapa? Pas Regu yang lain Pas Regu yang lain Pas Jawabannya sebenarnya lantai satu Soal berikutnya Soal berikutnya Pahlawan yang berhasil merebut beteng darstek di Sampaluan Jawa Barat adalah 100 untuk bergoyang Soal berikutnya Sebuah kapal tua yang disebut kapal teksing berasal dari masa? Pas Regu yang lain Jawabannya sebenarnya dinasti Kim Lanjutkan Lanjut ke soal berikutnya Prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakai Kayuwangi disebut Prasasti? Pas Regu yang lain Pas Regu yang lain Ya jawabannya sebenarnya Prasasti Kuti Ya Lanjut ke soal berikutnya Benda 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 Muno yang memiliki nilai sejarah dan berupa benda arkeologis disebut Regu yang lain Regu yang lain Pas Regu yang lain Pas Regu yang lain Pas Regu yang lain Ya jawabannya sebenarnya Lodok Ya baik, lanjut ke soal terakhir Suku Baduy berada di daerah provinsi Raku yang lain Banten Banten 199 Raku Ya baik, itu adalah tadi Saksikan bersama soal terakhir Untuk perebut eh, berikan aplaus yang luar biasa Ya, seluruh peserta Kita akan menyelesaikan babak kedua Dan kita akan melanjutkan Ke babak benar-salam Silahkan Papan jawabannya Ya kami persilakan untuk dapat berdiri Saya akan membacakan kembali peraturan Babak benar-salam Pertanyaan terdiri dari 11 pertanyaan Untuk semua ruku Peserta diberikan waktu 5 detik Untuk menjawab benar atau salah Setelah soal selesai dibacakan Jawaban ditujukan oleh semua ruku secara bersamaan Setelah dipersilakan Jawaban tepat mendapatkan nilai 100 Sedangkan jawaban salah tidak mendapatkan nilai Jadi tidak ada pengurangan nilai ya Baik Kasih semangat dulu Baik Bapak-bapak Semangatin aja lagi Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah ibu? Sudah? Sudah? Ya. Oke, Dewan Juri kita lanjut? Ya. Oke. Baik. Soal pertama. Museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan material manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai catong seni, disiplin ilmu dan teknologi disebut museum umum. Benar atau salah? Dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat papan jawabannya bersamaan. Ya, jangan diturunkan dulu sampai keluar nilainya. Baik. Jawaban yang tepat adalah benar. Awal yang baik. Selanjutnya, soal nomor 2. Rumah adat di Provinsi Sumatera Selatan di Sentuk Limas. Benar atau salah? Dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat bersamaan. Jawaban yang tepat adalah benar. Ya, untuk kelompok, untuk beruntung A dan beruntung C tidak memiliki nilai. Sedangkan beruntung B, D, E, dan D, berpaling nilai 100. Soal berikutnya, pembentukan Kabupaten Tanah Hidup disetujui dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. Benar atau salah? Dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat papan jawabannya. Tinggi-tinggi lagi diangkat. Jawabannya yang tepat adalah benar. Untuk penerbangan B, D, tidak memiliki nilai. Nol. Sebelumnya, memperoleh nilai 100. Jangan ragu-ragu mengangkat papan jawabannya. Angka saja. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Relik Candi dibuat untuk menceritakan kehidupan sang Buddha benar atau salah dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat bersamaan papan jawabannya. Jawabannya yang tepat adalah benar gak ya? Benar. Ya benar. Benar. Oke, baik. Silahkan diturunkan lagi papan jawabannya dan soal berikutnya. Prasasti tubuh dibuat pada masa pemerintahan Raja Asma Warman. Benar atau salah? Dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat papan jawabannya. Jangan diturunkan dulu sampai hasilnya keluar ya atau nilainya. Jawabannya yang tepat adalah benar. Oke, soal berikutnya. Buku Habis Gelap Terbit Lakera ditulis oleh Jun Nyadid benar atau salah? Dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat papan jawabannya. Jawabannya yang tepat adalah salah. Yang terlalu lain-lain seratus. Ya, soal berikutnya. Peristiwa pemerintahan G30 SPKI tahun 1965 mengakibatkan terburunya para tokoh yang kemudian diangkat sebagai pahlawan revolusi. Benar atau salah dalam hitungan 1, 2, 3. Yang diangkat papan jawabannya, ya, tahan terlebih dahulu, jangan diturunkan dulu. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Untuk setiap bulan kebalikinan 100. Ya, baik. Lanjut ke soal nomor 8. Sungai yang berperan besar terutama dalam perkembangan kehidupan ekonomi serta perdagangan kerajaan Kutai adalah sungai mahakam. Benar atau salah dalam hitungan 1, 2, dan 3. Angkat papan jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Ya, setiap bulan kebalikinan 100. Soal berikutnya, candi pewara adalah candi kecil yang mengelilingi candi hindung. Benar atau salah dalam hitungan 1, 2, dan 3. Silahkan diangkat papan jawabannya. Tahan terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Untuk setiap bulan kebalikinan 100. Soal berikutnya, rumah adat di Provinsi Bangka Berlindung disebut rakit benar atau salah dalam hitungan 1, 2, dan 3. Silahkan diangkat papan jawabannya. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Ya, untuk belinya banyak 0. Selebihnya memperoleh nilai 100. Soal berikutnya, candi jawabannya dibangun sebagai tempat pendanaan raja yang bernama Wisnu Wardana. Benar atau salah dalam hitungan 1, 2, dan 3. Silahkan diangkat papan jawabannya. Ya. Ya. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Mohon untuk setiap bulan cepatnya mengangkatnya ya. Regu D ini masih lambat. Masih sempat melihat kejurutu yang lain. Ya. Tolong diperhatikan. Terima kasih. Ya, baik. Bagi masing-masing peserta, jika sudah ada apa-apa, 1, 2, 3 langsung diangkat papan jawabannya. Jangan tengok-tengok sebelah kiri dan kanannya ya. Yakin sama jawaban kalian masing-masing. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Salah satu fungsi museum adalah untuk penelitian dan mengembangkan kebudayaan. Benar atau salah dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat bersamaan. Ya, ditahan dulu. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Untuk beruntung, tidak memiliki nilai. Selebihnya memperoleh nilai 100. Baik, soal berikutnya. Di Museum Nasional Indonesia terdapat patut Arca Ganesa. Dengan kepala gajah Arca Ganesa melambatkan ilmu pengetahuan benar atau salah. Dalam hitungan 1, 2, dan 3. Silahkan diangkat papan jawabannya. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Terutamu D memperoleh nilai 0. Selebihnya memperoleh nilai 100. Baik. D. Delta. Soal berikutnya. Prasasti Yuma yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta merupakan peninggalan kerajaan putai benar atau salah. Dalam hitungan 1, 2, dan 3. Silahkan diangkat bersamaan. Bapak jawabannya jangan tengok-tengok. Oke. Grup F. Grup F. Oke. Baik, jawaban yang tepat adalah benar. Menurutnya 9, tidak boleh nilai. Ya, soal dengan huruf 15. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah adalah palang kaya. Benar atau salah dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat bapaknya bersamaan. Ya, ditahan lebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Terutamu D. Ya, baik. Kita lanjutkan. Soal nomor 16. Lagu daerah yang berjudul Sinagar Tulo berasal dari Sulawesi Utara. Benar atau salah? Dalam hitungan 1, 2, 3. Gai Akan papan jawabannya. Ditahan dulu, jangan langsung ditutup. Ya, jawaban yang tepat adalah salah. Dan mengeceh karena bidang peroleh POI. Ya, baik. Kita lanjut. Soal nomor 17. Jenderal Sudirman dilahirkan di kota Propolinggo, Jawa Tengah. Benar atau salah dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat tapan jawabannya. Tahan dulu. Ya, jawaban yang tepat adalah benar. Betul, ini yang berjudul Propolinggo ayat 100. Ya, baik. Soal nomor 18. Soal nomor urut 18. Lagu rayuan Pulau Kelapa diciptakan oleh Gusen Mutahan. Benar atau salah? Dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat. Bapak jawabannya. Rukun 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 Rukun. Rukun C dan F memiliki nilai 0. Ya, baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu ciri jandi adalah dijadikan tempat makam raja-raja. Benar atau salah? Dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat papan jawabannya. Oke, jawabannya tempat adalah benar. Itu setiap papan yang diperolehkan 100. Ya, baik. Soal berikutnya atau soal terakhir. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 Juli. Benar atau salah? Dalam hitungan 1, 2, 3. Silahkan diangkat papan jawabannya untuk soal terakhir. Ya, jawabannya yang benar adalah tanggal 10 November. Jadi jawaban kalian adalah tepat. Ya, baik. Serikatnya proses luar biasa untuk babak benar-salah. Kami persilakan pada seluruh peserta untuk dapat duduk kembali. Dan kita melihat berapakah skor sementara untuk babak benar-salah. Ya. Oke, masih ada satu soal terakhir untuk mengejar ketertinggalan nilai. Jadi hati-hati dalam menjawab, pastikan yakin sama jawabannya. Ya. Masih semangat? Ya. Satu langkah lagi. Kita akan mengumumkan siapakah. Dua, satu, dua, dan tiga. Yang akan berlaju ke tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Yang akan berlaju ke atas. Yang akan berlatih. Yang akan berlatih. Yang akan berlatih. Baik. Relaxkan dulu. Relax dulu ya. Ini soal terakhir Soal penentu Ini saya kasih bocoran Sebanyak 30 soal Bapak ibu enggak kasihan Sampai wajar Bicara ya Terima kasih Ya Perlu diketahui bersama Bapak ibu Soal Yang Ayo yang apa yuk Sudah pada dengar semua Ya Bapak ibu Soal ini terdiri dari 30 soal Maka dari itu harap hati-hati Karena salah menjawab Dikurangi Nilainya sebanyak 50 Ini yang menjadi Catatan Bagi peserta Masing-masing Bisa jadi Yang nilainya Udah tinggi Udah di atas Bisa jadi jatuh Ya Jadi hati-hati Oke baik Dikurangi 100 Bapak ibu Bukan 50 Ya Dikurangi 100 Banyak sekali 100 Lumayan mengumpulkannya Murahinya Ya lumayan cepat juga Oke Relaxkan dulu Kata ini penentu Santainya dulu Mana pendukung Pendukung Pendampingnya Oke Sudah semangat ya disana ya Baik Sudah siap penantang? Ya Pastinya siap ya Sudah siap membaca soal? Ya siap Oke Baik Bagaimana dewan juri Sudah siap? Peserta bagaimana Sudah siap? Ya Untuk Peraturan Bapak-bapak Pendidikan ini Nanti kami persilakan Kepada seluruh pesertanya Atau dapat berdiri Dan saya akan Membacakan Peraturan Tanya kembali ya Pertanyaan Terdiri dari 30 soal Untuk semua regu Dan boleh dijawab Secara lesa Semua anggota regu Dengan penekan bel Tak lebih dahulu Regu yang penekan bel Diperkenalkan Menjawab Setelah Dipersilakan oleh Dewan juri Kesempatan menjawab Pertanyaan Yang diperregukan Hanya satu kali Jika menjawab Benar atau tepat Memperoleh Nilai 100 Sedangkan Jawaban salah Dikurangi Hilang 100 Iya Maka hati-hati ya Para peserta Baik Soal sudah berada Di tangan saya Oke kita cek kembali Belnya Ditekan Regu A Regu B Regu C Regu D Regu E Dan regu F Baik Ini adalah Soal rebutan Jadi harus cekatan ya Harus cepat ya Baik Sudah siap semua Dewan juri Ya Kita mulai Soal pertama Lepang sila kedua Pancasila Regu E Perangkai Seratus Sebenu Regu E Baik Soal berikutnya Presiden Republik Indonesia Menjawab Silakan Menjawab 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 Ibu Kola Provinsi Kalimantan Timur Regu C Samarinda Seratus Untuk Regu C Makin panas Baik Soal berikutnya Yang terkenal Dengan julukan Bapak Pendidikan Resiola Regu E Seratus Untuk Regu Soal berikutnya Berapa lama Belanda menjaga C 3,8 Seratus Pemutu Pemutu C Ya Lalu Saya cek Terima kasih Sekali 3,4 Ya Lanjut ke soal berikutnya Hari pendidikan B Dua Pemutu Seratus Seratus Soal berikutnya Cati Gedung Solo Regu E Silahkan menjawab Regu E Dikurangi Seratus Baik Baik Kita lanjutkan Jawabannya Semarang Jawabannya Iya Baik Beri semangat lagi Jangan lupa Terima kasih Tunggu Sampai Terima kasih telah menonton!